Saya Sinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara seorang prajurit TNI diduga menganiaya pemuda menggunakan balok kayu di Kabupaten Buton Selatan. Penganiayaan diduga dipicu karena keponakannya dipukul oleh korban. Video penganiayaan oknum prajurit TNI di Buton Selatan ini tersebar luas di media sosial. Kami tidak tayangkan utuh karena mengandung unsur kekerasan. Dengan menggunakan balok kayu pelaku menganiaya korban. Oknum prajurit TNI ini tengah cuti di Kampung Halaman karena sang ibu meninggal dunia. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka lebam di tubuhnya dan melaporkan ke Subdenpom Baubau. Kendati dua pihak telah berdamai namun Denpom tetap memproses hukum pelaku karena telah merusak citra TNI. Kebetulan peronakannya yang nangis korban gitu. Dipukuli. Nah peronakannya dipukuli sama ini yang korban saat ini yang beredar. Kemudian anggota tersebut, oknum anggota tersebut memanggil anggota korbannya. Nah disitulah terlihat kepada pemukulan seperti yang ada di media sosial. Jadi kita berkoordinasi dengan satuannya sendiri di Makassar. Kemudian kami berkoordinasi dengan Subdenpom Kota Baubau. Sudah dilaksanakan tindakan yang bersetak sangkutan sudah dipanggil di Subdenpom Baubau untuk diambil keterangan.